Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Palioga Di channel kesayangan anda Dr. Hewan Hari ini sesuai janji saya di twitter Mau membahas tentang cara menyusui anak linci tanpa indu Jadi sebelum kita maju ke video selanjutnya Lihat dulu bumper berikut ini Check it out Oke teman-teman berdasarkan janji yang saya sebut di twitter sebelumnya Saya ingin memberikan video antara cara membantu kucing yang flu Dengan memberikan susu kepada anak linci Ternyata yang paling banyak peminat ya tentu saja Cara membantu hewan yang flu atau kucing yang flu Sedangkan untuk kelinci bukannya tidak banyak namun tidak sebanyak yang flu Jadi hari ini saya membahas video mengenai cara menyuapi Atau menyusui kelinci yang tidak memiliki induk Atau induknya tidak bisa menyusui Dan ini bisa juga diterapkan untuk kucing ya Karena tidak terlalu jauh berbeda Kemudian disini saya akan mengajarin juga Gimana sih cara agar anak kelinci itu mau menyusu dari dot Begitu juga dengan kucing nanti Jadi biasanya saya menggunakan suntikan satu mili Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan dot Agar dia mau menyusu dengan dot Seperti itu Kemudian teknik handling dan sebagainya Oke Tapi sebelum itu bakalan saya tunjukin dulu Apa aja yang ingin Oke sebentar saya ambil kameranya Oke Oke mudah-mudahan suaranya kedengeran Hari ini saya mau memberikan beberapa hal yang harus teman-teman sediain di rumah Pertama sebenarnya sih susu Saya menggunakan susu pengganti kucing Karena untuk ribet itu bisa dipakai susu pengganti juga Tidak ada masalah sama sekali Kemudian bisa menggunakan susu kambing segar Dan sebagainya Namun untuk mendapatkan susu kambing segar Tentunya sangat susah di tempat saya Di pekan baru Karena peternak kambing sangat sedikit Yang ada cuma yang dibuk-bukkan Tentunya itu tidak terlalu dihanjurin Karena untuk towing Susu harus dihangatin lagi Dikeluarin lagi Dihangatin lagi Itu akan merusak kualitas Akhirnya saya berikan susu baby cat milk dari Royal Canyon Ini lumayan bagus Di dalamnya sudah terdapat dot Sudah terdapat penakarnya Jadi lebih nyaman Kemudian yang harus disediain lainnya Yaitu ini Ini adalah dot dari Royal Canyon itu Ini ada dotnya Ada dotnya Ada tabungnya Kemudian tutup-tutupnya Dan selanjutnya yang harus ada Yaitu air hangat Air hangat ini sangat penting Karena setiap penyeduhan susu Itu harus menggunakan air hangat Dan tidak lupa Harus menggunakan sarung tangan Kemudian penghangat Kemudian itu dia Anak kelinci Lihat Lihat Oke Oke begitu teman-teman Jadi Alat bahannya itu aja Sederhana aja Dan paling sering sih Tisu Tisu harus selalu tersedia Gimanapun caranya Tisu harus selalu tersedia Itu ya teman-teman ya Oke Saya mau taruh kamera lagi Saya ingin nunjukin Cara membuat susu Oke 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 Kayak gini Siap Oke Oke Biar suaranya Tidak di komplain lagi Oke ini Saya sudah jelasin Tadi gimana Cara ininya Kemudian kita akan Selanjutnya akan Membuat susu Oke Ini adalah Sekelas takar Disini ada tulisan 5 mili 10 mili 15 mili Atau 20 mili Di paling atas Oke Saat yang Yang harus dilakukan adalah Ini harus dicuci Sampai benar-benar bersih ya Teman-teman ya Benar-benar bersih Kemudian Kalau bisa sih Direbus Atau dikeringkan Kemudian Kemudian Air hangat tadi Diisi Sampai Secukupnya Karena Kelinci ini Cuma minum Maksimal 5 mili Sampai 8 mili Saya cuma membuat Susunya itu 10 mili Sampai 8 mili Nih Cuma 10 mili Sampai 8 mili Sampai 8 mili Kelihatan gak ya Oke 10 mili Kemudian Kita ambil Susu Susunya dari Royal KM Ini bukan iklan Tapi Sejauh ini Saya menggunakan Baru susu ini Yang Paling Hasilnya Paling memuaskan Karena jarang kembung Dan sebagainya Oke Ini Menurut Menurut Takarannya Susu Royal KM Ini Satu Scoop Ini Untuk 20 mili Air Gara-gara Saya menggunakan Cuma 10 mili Akhirnya Saya cuma memberikan Setengah Cup Ini Jadi Ini Untuk 10 Oke Saya cuma memberikan Setengah Cup Oke Setengah Cup Kemudian Di Ini Dimasukkan Kemudian Karena Saya menggunakan Tabung Dari Royal KM Ini Lumayan Premium Jadi Ada Ditutup Dulu Kemudian Baru Dikencangkan Oke Dan Baru Habis itu Dikocok Kocok Dengan Pola Angka 8 Kenapa Angka 8 Karena Ini Akan Pengocokan Lebih Stabil Ya Mungkin Habis itu Tidak Menimbulkan Gelembung Oke Kita Lihat Oke Sudah teraduk Sempurna Habis itu Kita Ambil Dot Kemudian Ditutup Oke Susunya Sudah jadi Selanjutnya Anak Anak Linci Sudah Nggak Disatuin Lagi Asal Bersih Sudah cukup Tapi Kalau Mau Disatuin Lagi Nanti Sama Induknya Ya Harus Dipakai Sano Tangan Biar Induknya Itu Masih Masih Mengenali Bau Anaknya Seperti Itu Ya Teman Teman Oke Kita Ambil Anak Lincinya Ini Dia Oke Ini Dia Iya Mau Nyusuk Cara Menyusukannya Oke Cara Menyusukannya Seperti Ini Ini kan Dia Udah Terbiasa Oke Mudah-mudahan Kelihatan Sebelum Memakai Sebelum Dia Terbiasa Umumnya Saya Memenahan Kepalanya Dulu Tahan Kepalanya Abis itu Di Pencet-pencet Sedikit Di bagian Ujungnya Sini Oke Kayak Gitu Kemudian Kalau Seandainya Dia Susunya Keluar-keluar Ke hidung Dan Sebagainya Itu Emang Sering Banget Kelinci Tinggal Dilap Aja Gak Gak Usah Panik Kemudian Dia minum Susunya Harus Dalam Posisi Apa Kepala Kepalanya itu Di atas Kemudian Kakinya Ke bawah Kemudian Kelihatan Ya Oke Jadi Kaki 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 Pokoknya Dia harus Dalam Posisi Kaki Kebawah Gak Boleh Ditelentangin Karena Itu Bisa Mengganggu Ininya Dia Kemudian Saya Ulangin Lagi Cara Saya Menyuapi Mengajarin Dia Dengan Dot Itu Ini Dipencet-pencet Dengan Berkala Dot Itu Dipencet-pencet Berkala Sedikit Demi Sedikit Nah Ketika Dia Ngerasain Ada Susu Di Sana Umumnya Mereka Akan Antusias Untuk Menyedotnya Kayak Kayak Itu Kemudian Awal-awal Biasanya Saya Memegang Bagian Kepala Karena Kelinci Ini Kepalanya Luar Biasa Gerak Jadi Kalau Seandainya Dia Apa Namanya Enggak Dipegangin Susah Untuk Nyuhapinya Kayak Gitu Dan Wajar Banget Dia Kayak Ada Penolakan Gitu Itu Bukan Penolakan Itu Maksudnya Dia Biasanya Kalau Kelinci Nyusu Sama Induk Itu Yang Ditekan Itu Bagian Puting Induk Bagian Susunya Itu Maksudnya Biar Susunya Lebih Banyak Keluar Itu Ada Reaksi Hormon Jadi Kalau Sandinya Dia Apa Namanya Dia Lebih Sering Menkenakan Situ Hormon Itu Akan Menyuruh Otak Eh Bikin Susu Lebih Banyak Kayak Gitu Jadi Itu Gak Cuma Dikelinci Aja Di Kucing Juga Di Hewan Lainnya Juga Kayak Gitu Ini Sudah Saya Susuin Lebih Kurang Dua Minggu Matanya Sudah Buka Sekarang Dan Lusi Banget Kayak Gini Emang Dia Gerak Gerak Mudah Mudah Kelihatan Ya Teman Teman Oke Itu Kan Dia Gerak Terus Kelihatan Gak Gerak Terus Kelihatan Jadi Emang Dibantu Pencet Pencet Aja Oke Asal Kayak Gitu Saya Yakin Nanti Teman Teman Bakalan Terbiasa Sendiri Gimana Cara Nyuapin Kelinci Minum Susu Kalau Sudah Saya Sehari Dua Hari Itu Kayak Frusasi Aduh Ini Gimana Caranya Gitu Kan Kemudian Setelah Beberapa Hari Akhirnya Kebiasaan Jadi Kayak Oh Gini Caranya Nyuapin Kelinci Jadi Agak Berbeda Dari Kucing Kucing Kan Langsung Nyedot Kuat Tapi Kalau Kelinci Ini Dia Harus Kita Pegangin Dulu Kepalanya Sampai Dia Terbiasa Kayak Gini Oke Oke Lagi Seperti itu Ya Teman Teman Ya Tetap Saja Menyusui Kayak Gini Sebenarnya Susah Susah Gampang Sebenarnya Jadi Kayak Kalau Kayak Gini Gampang Kayak Gitu Tapi Ada Beberapa Kali Saya Menyusui Kelinci Itu Dia Kembung Tentu Aja Harus Dibawa Kedokter Hewan Segera Karena Kalau Kembung Itu Salah Satu Penyakit Yang Sangat Mematikan Buat Kelinci Anak Kucing Juga Seperti Itu Kemudian Biasanya Kembung Disebabkan Mungkin Dikasih Susu Yang Dingin Habis Itu Suhu Tempat Dia Tidur Terlalu Dingin Juga Masuk Angin Dan Sebagainya Jadi Kalau Seandainya Emang Teman Kepaksa Harus Menjaga Kelinci Kayak Gini Kasih Air Susu Yang Hangat Untuk Menyeduh Susu Kemudian Harus Ada Lampu Karena Gimanapun Juga Mereka Itu Perlu Kehangatan Belum Bisa Ngatur Suhu Tubuh Sendiri Kemudian Perbedaan Paling Mendasar Dari Kucing Dan Kelinci Kucing Itu Harus Kita Bersihin Bagian Anus Sama Tempat Pipisnya Biar Dia Puk Jadi Gak Perlu Di Usap Mereka Buka Bakalan Pup Dan Pup Kecil Kecil Kotoran Kelinci Dalam Ukuran Mini Kotoran Ya Udah Bulat Bulat Tapi Dalam Ukuran Yang Sangat Mini Jadi Kayak Gitu Ya Teman Teman Ini Ini Udah Gampang Jawabannya Mudah 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 Fokus Kan Dia Geleng Geleng Ditahan Aja Habis Itu Dipencet Pencet Lagi Dikit Lama 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 Bakalan Enjoy Kayak Punya Enak Sendiri Habis Itu Ini Itu Pekerjaan Sebenarnya Melulahkan Tapi Kalau Seandai Udah Ngeliat Ekspresi Mereka Itu Nggak Bakalan Udah Lupa Lulahnya Kayak Gitu Mungkin Kayak Gitu Juga Kalau Punya Anak Mungkin Oke Gitu Semangat Nyusunya Oke Tetap Dibantu Dipencet Pencet Aja Biar Dia Minum Lebih Banyak Gitu PEMCet Terima kasih. 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 Jadi, itu berarti masa susunya sudah selesai. Jadi, itu tergantung dari kerincinya sendiri. Ada yang mau lama, ada yang mau cepat. Terima kasih. Okay. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Taufik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.